Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok aksesibiliti Perkenalkan nama saya Muhardi Saya Aliasin Saya Asyaf Rizal Saya Torek Pratama Putra Kami dari jurusan sistem informasi kelas G Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, disini ada aset-aset IT penting pada bidang PSD Di Sines Perhubungan Kota Bukan Baru Yang pertama komputer Yang kedua printer Dan yang ketiga scanner Mengapa sangat penting? Karena teknologi saling bergantungan Yang dimana sangat beresiko Nantinya jika tidak ada tiga aset IT ini Yang pertama komputer Karena komputer adalah Yang merupakan untuk berprosesnya Surat menyurat ataupun yang lainnya Yang kedua adalah printer Untuk mencetak soft copy Menjadi hard copy Yang tiga scanner Yang mengubah hard copy Menjadi soft copy Disini kami akan Mengidentifikasi aset-aset Yang ada di VST Di sebuah pekan baru Yang disini terdapat Adanya monitor PC dan keyboard Di dalam Staff Terdapat ruang khusus Yaitu Ruang bagian Bagian apa? PST Oh ada bagian kasih Terdapat bagian Bagian PST Atau bagian kasih Yang belum memiliki printer Atau scanner Yang biasanya digunakan Untuk Mempermudah para staff Dalam bekerja Nah disini Nah disini Sebaiknya Identifikasi yang harus Dilakukan Yaitu kita harus Membeli printer Atau Scanner Supaya bisa Memudahkan Para staff-staff Dalam bekerja Dan Menghemat waktu Dalam pengerjaannya Baiklah Disini adalah Salah satu aset Yang berbentuk Lemari Dimana Dalamnya Berisi Arsip Surat Dari surat Masuk Dan surat Keluar Disini Di Bagian PST Pengembangan Sistem Transportasi Masih menggunakan Cara Tradisional Atau Cara dahulu Ketika Surat Masuk Atau Surat Keluar Yang sudah Dikirim Sesuai Tujuannya Di Arsipkan Ditulis Dimasukkan Kedalam Lemari Disini Jika kita Masih Menggunakan Trick Seperti Itu Atau Cara Seperti Itu Resikonya Kita Bisa Kehilangan Surat Yang Tidak Bisa Dicari Lagi Karena Masih Menggunakan Teknik Lama Solusinya Adalah Dengan Cara Membuatkan Membuatkan Sistem Informasi Arsip Surat Agar Surat Menjadi Aman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada Meja Kepala Seksi Bidang Pengembangan Sistem Transportasi Pekan Baru Ini Terdapat Sebuah Satu Unit Komputer Lengkap Bersama Keyboard Dan Mouse Tetapi Pada Pada Meja Seksi Ini Tidak Nampak Printer Dan Scanner Yang Dimana Fungsi Printer Dan Scanner Itu Sangat Beresiko Jika Tidak Ada Pada Sebuah Instansi Yang Dimana Jika Tidak Ada Printer Kita Tidak Dapat Mencetak Hard Copy Dari Soft File Atau Surat Yang Telah Dibuat Dan Jika Tidak Ada Scanner Maka Sangat Beresiko Juga Tidak Ada Tidak Bisa Memasukkan Sebuah Pesan Hard Copy Yang ingin Menjadikan Soft Copy Itulah Dua Resiko Yang Terjadi Pada Meja Kepala Seksi Bidang Pengembangan Sistem Transportasi Dinas Perhubungan Kota Hukupan Baru Ini Oke Baiklah Disini Kami Akan Menidentifikasi Aset Aset Yang Ada Di PST Disupukan Baru Yaitu Terdapat Komputer Visi Dan Keyboard Disini Terlihat Keyboard Itu Agak Sedikit Rusak Dikarenakan Lamanya Pemakaian Yang Seharusnya Bisa Diganti Jadi Aset Ini Perlu Diganti Dikarenakan Bisa Merusak Atau Menghambat Kinerja Para Staff Staff Yang Berada Di Disupukan Baru Risiko Yang Akan Ditimbulkan Yaitu Kurangnya Efektivitas Dari Staff Staff Yang Bekerja Dikarenakan Keyboard Yang Digunakan Sudah Tidak Enak Lagi Dipakai Jadi Disarankan Untuk Bisa Mengganti Keyboard Tersebut Baiklah Sekian Dari Kelompok Kami Jangan Lupa Like Comment Share And Subscribe Mantap